Uuuuuh Hehehe 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 Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Hyundai Airlines PIM3 yang sudah meminjamkan Hyundai Stargazer terbaru ini kepada kami Apabila anda tertarik dengan Hyundai Stargazer atau Hyundai lainnya Anda bisa langsung kunjungi Hyundai Airlines City Store PIM3 atau hubungi nomer yang ada di kolom deskripsi Karena untuk setiap pemesanan di Hyundai Airlines PIM3 Anda akan mendapatkan undian tiket nonton pila dunia Pemasanan lewat Tokopedia juga bisa mendapatkan emas 0,2 gram Tentunya anda juga akan mendapatkan 5 tahun free maintenance 31 tahun free spare parts 31 tahun free warranty Buy back guarantee dan new Stargazer replacement guarantee Eits tapi sebelum video ini mulai kita lihat dulu sponsor video ini yaitu Oli Motul dan ini adalah Oli Motul Hightech 100 Plus 5W30 Oli ini sangat cocok untuk mobil kesayangan anda karena mampu memproteksi mesin mobil secara penuh dari yang namanya kenoking dan juga keausan pada rantai timing Tidak hanya itu Oli Motul Hightech 100 Plus juga memiliki formula khusus yaitu anti deposit dan juga anti sludge untuk menghindari endapan oli yang berada di ruang mesin dengan menggunakan Oli Hightech 100 Plus ini anda juga bisa menghemat konsumsi BBM hingga 29% dan pastinya juga minim emisi gas buang jadi sebenarnya Oli ini cocok banget digunakan di perkotaan yang macet dan juga bahkan di perbukitan yang sangat asri dan yang terakhir Oli Motul ini juga sudah 100% sintetis yang pastinya membuat daya tahan Oli ini semakin lebih tinggi dari oksidasi bahkan Oli ini mampu bertahan hingga 15.000 km jadi gimana? langsung ganti Oli anda dengan Oli Motul dan klik link yang ada di deskripsi untuk info lebih lanjut oke saat ini kita membawa 3 mobil idolanya keluarga Indonesia khususnya tapi ada yang baru kayaknya kita yang pertama yang bikin nih eh tapi belum ada tes tanjak ya? oh iya belum langsung aja kita tes tanjak oke sebelum mulai videonya klik dulu tombol subscribe agar gak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin yang udah subscribe mantap mobil pertama kita coba Xpander kita sebelumnya udah pernah coba ya Xpander itu bisa karena masih baru kita gak tau ini sekarang kok? totalnya 609 kg hampir setengah mobilnya tau oke lah AC normal ya AC1 transmisi di D ada L gak Mike? ada L tapi sama aja coba pake L oh itu orang-orang bilang flexion control jangan nyala mas gitu ya udah kita pasang di L ya ya flexion control buat memanjakan netizen ya kita flexion control udah matiin? oh ini matiin? matiin kita coba semua cara paling maksimal ya flexion control udah off ya ya jadi 3 2 1 go 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 ini gas pole loh kita stopin disini ya oke 3 2 1 go gas pole eh kok lebih gampang kayaknya ya kemarin kita coba Xpander Cross kayaknya lebih berat mungkin Xpander Cross tuh lagi capa belum di service ya mungkin ya bukan juga Vy kemarin kan ekstrim banget hujan lagi ya hujan sekarang ini kondisinya kering ya cocok lah yang paling ekstrim nah ini dia wooo ini dia oke stop siap 3 2 1 go eh wede eh bisa wih wah mantap yang mobil pegangkan gua tapi gas pole ya ini gas pole ya mantap yang mau kasih ya bisa loh bisa loh aman berarti aman mobil kedua Toyota Veloz ya kemarin sih kita coba bisa ya kita pake mode manual ya ini ga ada L kita pake mode manual S lah S oh pake M iya 2 manual manual 1 Traction control mode power 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 iya dong oke 3 2 1 mundur dah eh tapi dari derungannya dia kayak kuat ya oke kita stop tapi kok kayaknya berat banget gitu kaya 3 2 1 go buat sih kayaknya ya iya go 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 3 2 1 go go ayoo ayo 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 ya pokok eh kok asainnya panas sugesti kita nyeyimpan es eh Mike, Mike, jangan naik, udah Mike aduh, aduh mobil jualan lo lagi gak kuat, udah gak kuat ya ternyata dia raiso ya, tapi sebenarnya momentum bisa ya, ya coba aja momentum belum ada yang ke toilet kan seenggaknya bisa turun berapa ratus segeram lah gitu segeram sampingnya mas anda sebenarnya sebuah mobil itu bisa menanjak ya tapi harus ada momentum ini udah kelas pol ya, jadi bawah tuh bisa kan bisa, bisa waduh waduh, waduh bisa, bisa bisa 6 6 sama-sama lagi turun bisa oke, pindah ke Stargazer pastinya yang paling baru kita penasaran, belum pernah coba ya karena dia IPT, transmisinya CPT yang katanya lebih kuat lah dia dual CPT ya untuk ininya ini rantai itu setting-settingan Sport oke kita masukin ke manual 1, traction control off drive mode ke Sport oke ini mode powerful nih ya siap? siap wih powerful banget lebih yakinkan ini sih oke iya sih pak kita stop 3, 2, 1, go 2 oh, wheel speed agresif bisa lah bisa ini gue gas tengah doang loh yang paling ekstrim waduh coba-coba gue lepas dulu ada 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 oke 3, 2, 1, go wheel spin wheel spin wheel spin baik bisa tadi pak sancar kecepatannya 16 km per jam waduh pengatasan kedua kita mengatas konsumsi BBM ya dan seperti biasa kita menggunakan metode full-to-full ngisi sampe bibir jalan sekitar 60 km terus kita isi lagi iya nah, litar yang masuk dibagi dengan jarak yang udah tembuk iya iya kak? dapet tuh berapa kilometer per litar dulu Veloz yang menang kiri-kiri tan iya iya sekarang oke, kita udah ngisi semua bensin ya pakai bensin anti-subsidi membantu negara lah mengurangi subsidi ya hahaha oke sekarang mobil kita hidupin ya oke, makannya apa-apa mas oke, siap ya koal 3 2 1 yang lain waw, full AC jangan lupa di kipasnya 1 temperatur paling dingin di low ya yang belakang di blowernya 1 oke oke ga aman gua kalo kipas bebas kali ya boleh dingin banget gitu gua kepanasan belum eh trip meter di nolin average speed di nolin average consumption juga di nolin 0 0 let's go ya, kita rutenya muter dulu BSD Gading Serpong masuk toll ke arah bandara balik lagi ke arah BSD oke total kita udah berjalan 27,2 km di MID Expander ya dan berapa konsumsi BBM masing-masing kalau gua untuk saat ini Expander itu 16,1 km per liter di Velos nih 14,5 km per liter nih average-nya mas, serius banget? nah dimana tadi yang kita macet-macetan ya? oh iya, tadi kita rutenya itu berapa sebelum masuk toll ini kita ke jalanan biasa dulu dan notabene macet ya tadi ya? untuk Stargazer dia 16,9 km per liter waaaahahahah waaaahahah waaahahah waaahahah tadi pas gua kena macet sebenernya fitur apa namanya Auto Samsung itu gua bantu banget di Expander ya jadi pas berhenti mobil mati mesinnya ya nggak berarti ya nggak ada mode Eco di Expander doang ya di Stargazer ada ya Mike ya? ada kok mode Eco gua pake? sebenernya dari data MID tadi antara Velos, Expander, sama Stargazer itu belum bisa menjadi patokan ya udah makanya kita lanjut lagi terus finishnya di SPBU ya kita isi kira-kira berapa liter masuk dibagi sama jarak yang udah kita tempuh langsung ya ya kita arah ke SPBU dan saatnya kita membacakan ataupun menghitung hasil konsumsi BBM ya tadi kita udah jalan dari BSD Gading Serpong masuk tol Jakarta Merak tol baru Karabandara putar lagi ya hampir jauh lah 71,5 Kilo oke hasilnya tadi kan kita coba kalkulator ya kita kelas matematik tadi ya jerompolan nggak pake kalkulator 71,5 dibagi tadi gua ngisi bensin itu totalnya yang masuk 4,1 liter langsung dibagi 4,1 liter 17,43 effort speednya tadi gua fotoin sama rata semua ya kita 47 karena kan kita bareng semuanya kombinasi macet dan berangkat sama sampepun bareng masuk ke SPBU untuk Hyundai Stargazer tadi ya distancenya sama ya 71,5 ya tadi kita isi 4 liter tadi katanya sih yang paling ngirit ya katanya kita lihat percaya diri sekali dia hampir mbaknya itu menekan kebanyakan sekali tadi gua ngisi 4 liter 4065 ya udah gua hitung dapetnya 17,589 tapi kalo dari 17,6 4,05 itu kalo dibuletin jadi 4,1 kan jadi sama dong enggak lah jangan lah lumayan gitu 0,0 lumayan jadi berapa? 17,6 enggak 7,6 17,589 ya udah udah 6 beda 0,2 doang tetep aja tetep aja lebih irit lah eh 17,4 ini derajanya yang paling irit ya mbak dengan average speed yang paling boros tadi ya dia tadi yang ngisi bensin masuknya cuma 3,965 liter iya udah lah lu yang menang hasilnya 71,5 bagi 3,965 18,03 1 liter 18,03 tetep Veloz paling irit Toyota Veloz harus bangga karena menjadi yang paling irit di pengetesan kedua tadi mengalahkan Hyundai Stargazer dan Mitsubishi Expander tapi untuk drag race sepertinya saya agak pesimis karena tenaga mobil ini di atas kertas itu hanya 106 PS atau kalo dikonversi ke horsepower dia 104 horsepower dengan torsi 14 KGM kalo dikonversi juga ke Newton meter itu 137 sampai 138 Nm jadi dia yang paling kecil torsinya diantara yang rival-rivalnya dan harus jadi tatatan di dalam mobil ini Toyota Veloz saya berdua bersama videographer kami karena untuk menyamakan bobot Fikri dan Michael disana yang bobotnya lebih berat jauh daripada saya jadi akan sangat fair harusnya dan kalo untuk Expander 2022 ini tenaganya itu 105 HP torsinya itu 141 Nm dan semua mobil ini ini semuanya bertransmisi CVT tapi kalo misalnya kita bandingkan dengan stargazer kayaknya stargazer itu tenaganya lebih besar ya dibanding mobil ini Mike, berapa Mike? tenaga dan torsi lu Mike? enggak, gue gak terima di bilang semua CVT ini IVT bukan CVT ya untuk tenaga intrastranger ini dia 115 HP dan torsinya 144 Nm yang jauh di atas kalian ya kita coba aja ya langsung ya seperti biasa AC mati mode berkenara kalo ada dipake yang sport ya intinya mode powerful lah dan traction control dimatiin ya oke oke, siap 3 2 1 GO 1 1 stargazer udah kalah eh, semuanya nomor 2 stargazer si luar biasa wah, semuanya nomor 2 stargazer wah, mantap mantap ngebut ya stargazer ya starnya bagus wah, Xpander mantap juga lah ternyata hahaha gak salah saya pilih Xpander sorry, IVT bro sepertinya kita tes akumodasi mulai dari Xpander dulu akumodasi ya seperti biasa Michael di depan 187 cm 186 cm 186 cm Kikri 178 cm ini gue set jog baris kedua itu pas ya ke lutut kalau majuin ya iya, gue majuin kita lihat sisa ruangnya 4 cm 4 cm 4 cm headroomnya gimana? aman lah aman dan agak mepet sih belakangnya agak mepet ya masih mepet lah coba lupa yang mundur abis bisa berapa? mempel empatnya pindah ke gua iya posisi masih sama seperti yang tadi ya langsung aja hitung belakang gak ada nol menempel 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 gak ada sakit hahaha lu gak bisa majuin emang peak? iya bisa, gue mentok dong emang itu bentok? nih tuh coba majuin kaki gua gua selonjorin makanya agak oke tapi kalau misalnya lurus nah headroomnya nih jadi posisi veloz ini lebih tinggi duduknya jadi lebih mepet nih oh iya dan lebih tegak daripada expander tadi sebenernya lebih enak tinggi gini kalo di belakang karena keliatan depan kan keliatan belum cuman pendek kena polisi tidur kena polisi tidur kena polisi tidur langsung aja kita coba ke mobil yang paling baru ya kayak gimana dibentukannya iya mobil ketiga untuk khas akumerasi penumpang ya Hyundai Stargazer kita lihat seperti apa? 2 cm hah? 2 cm masih sisa tapi gak segede expander woi siya dong eh eh jok kulit oh iya kulit sintetis sintetis ya walaupun itu tapi tetep aja bagus agus tapi panas naik aduh ini udah enggak ada panas yang bolong-bolong baru agak apa? breathable hahaha headroom lu? aman kan? iya ini deket banget iya mantep lah ya ternyata kalo disimpulkan expander 4 cm 2 cm 0 cm 0 cm tapi buat gua posisi yang paling nyaman ini iya di bangku bersih 3 oke boleh lah saatnya menguji akomodasi barang ya iya bagasi kita coba silahkan bapak yang badan paling kecil ush mudu dangdut lewat wah 107 eh bentar kalkulatornya belum dibuka iya 107 yes lebar tuh 103 103 lumayan 3 hahaha 45 45 45 45 45 kayaknya kita udah berkali-kali deh gini kenapa ga liat dari kemarinan 495,9 liter gede dan dia ada ini juga ya dibawah ya compartmentnya gede yang panjangnya mana nih 100 104 oh iya eh tapi kan lu kalo lebihin ga ngantok dong sama ginian tuh 103 juga sama ih sama kotak dong berarti ini berapa nih sampe headrest ya berarti tadi sampe headrest juga dong 47 lu ga ada headrest tadi tengah oh iya 47 47 oke hasilnya 498,6 berarti lebih gede dong lebih gede ini ini juga ada nih kompartemen di bawah ada juga tuh pintu bagasinya kayak punya sayap gitu ya sama 103 101 ini ga di luar coy ga ada headrest sama expander 101 102 oh hampir kotak juga dong hampir kotak 4 45 45 sama dengan 472,7 wah lebih kecil lebih kecil lihat sama juga waduh ini gede dan bagus kualitasnya ya awas kepala kita saatnya membahas fitur kita mulai dari yang paling sedikit fiturnya ya gue di luar kepala lah ya fiturnya oke juga lah ada apple carplay ya kan wireless kak? engga iya ga penting bisa sambil ngecas ac digital ada cool max 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 cool max cool max cool ini ada juga auto itu ada parking brake elektronik sama auto hold ada ada cruise control ada keyless entry sama semua semua itu fitur wajib ada auto start stop auto start stop nah itu ga ada kan makanya gue agak lebih irit tadi disini agak lebih irit tapi tetap paling ga irit ya iya oh iya iya oh ada kotak tisu ga penting ada colokan type c so di baris kedua terus di baris kedua doang iya iya yang penting iphone yang baru kan bisa colok type c iya jadi kalo kasih menyetir ke belakang dulu iya kan di depan juga ada tapi type e iya gitu kok aneh sih ada kompartemen dibawah sini jok penumpang baris pertama banyak terus iya oh udah sih iya kamera mundur ada oh udah iya DRL dia punya oh DRL gue punya ini juga ada itu ga punya oh dia lampu kecil itu lampu kecil next yang paling mahal ini yang paling keren yang paling mahal Toyota Safety Sense rem otomatis lane keeping assist lane keeping assist lane keeping warning iya oh banyak banget pak lane departure warning lane departure prevention tadi yang lane keeping assist iya bukan lane following bukan lane following dia kalo misalnya nginjek garis langsung balikin balikin pre collision warning pre collision braking ya bantu rem depan iya front departure alert kalo macet-macet kan pake rem parkir elektris nih auto hold kan lu suka lupa tuh main hape depannya jalan jalan dia ngingetin ya ngingetin pedal miss operation control kalo misalnya ada tembok di depan dia ngebaca lu ga bisa ngegas ga bisa ngegas ga bisa ngegas ga sengaja ga sengaja itu blind spot monitoring blind spot monitoring itu berguna banget sih mantap sama rear cross traffic alert nah ya tunggu ada yang lebih penting kamera 360 sama wireless charging ga punya kan punya ya itu ada dia ga punya ya gapapa emang powerbank ga ada dia masih demen pake kabel konvencional Apple CarPlay pake kabel gua juga sih Apple CarPlay pake kabel tapi kan bisa wireless charging sama ambient light dikit doang keren tapi oh lu ada layar tv ah lampu auto ga? auto 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 on auto off gitu ya auto on auto off terus layar tv belakang oh iya tv auto on off doang ga ga pernah tau gimana cara pakenya nah sedih pak belum sampe sekarang belum tau udah udah oke udah udah sih sekarang untuk fitur Hyundai Stargazer dengan harga yang sama dengan mobil itu apa cepet buruan auto high beam auto headlamp iya kan forward collision avoidance oh serius auto high beam auto headlamp iyaa ntar dulu forward collision avoidance rear cross traffic alert ada blind spot monitor ada eh kamera lewat kamera mundur doang terus eh tunggu 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 turun mau turun mobil nih ada mobil lewat titit titit bunyi apa safety exit iyaa apalah itu terus mobil depan cabut dia bunyi juga yaa lengkap bener cuman ga ada adaptive cruise control oh sama ini juga ga ada adaptive cruise control cruise control aja ga ada sayangnya itu ya itu cruise control ada ada parking brake lo bilang eh 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 parking brake manual tapi itu bisa auto high tarik aja hahaha eh 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 auto parking brake sering rusak kan setidaknya gua ga pernah bermasalah iya sih paling ga berputus iya eh apple carplay android auto wireless eh apple carplay itu wireless wireless charging wireless charging juga ada ambient lighting yang bener-bener cakep banget digital speedometer dengan lampu-lampu yang berubah warna dengan oh ada mode mode berkendara ya ah gua juga ada power mode sama eco mode ada empat gua ga denger hahaha ga ada rear defogger hahaha ga ada rear defogger oh iya ga ada hahaha tapi kan ada wiper ada iya ada tapi rear defogger pakenya kan kalo naik gunung aja iya saatnya mau nantang mau lanin menantang mau lanin menantang jadi saya sekarang yang jadi paman hujan waktu-waktu ayo ada-ada ini butuh skill luar biasa nih mengontrol ya ayo siap oke wah hujan 69,1 69,1 69,1 oke mobil kedua Veloz yang lebih krispi tadi berapa? 69,1 ini hasilnya 69,2 berapa? 69,2 tipis ya? tipis banget malah tapi lebih krispi tadi berapa? tadi 69,1 ya mungkin emang setipis itu tapi ini suaranya krispi iya mungkin karena krispi krispi itu dia frekuensinya ga dapet iya frekuensinya ga dapet nah ini kenapa kita ngetes kayak gini karena dari banteng suspensi untuk kenyamanan mobil ini semuanya sama-sama empuk sama-sama nyaman ya yang pertama paling empuk Xpander kedua Stargazer ketiga ini iya tapi ya tipis lah bedanya ya berarti mobil terakhir yang paling baru iya kan wah yang basah disini lebih enak suara tapi ini berasa lebih kenceng sih ga ini ngacol kayaknya ini 71, Pala wihihi tapi ini lebih tebel rasanya rasanya ga krispi tapi di luar lebih kenceng suaranya iya oh iya oh yaudah berarti hahaha angkanya 71,1 iya tapi lebih tebel aja brrrr tapi disini lebih keras itu frekuensinya yang low dapet tadi kalo itu lebih high suaranya high frekuensi ya iya kalo yang si apa namanya Xpander mid frequency rata rata berarti yang Veloz itu octave lebih tinggi di suaranya ya iya nah feeling gua ini alat yang high dia kurang mendapatkan frekuensinya ini lebih tapi lebih berisik mana sebenernya jujur jujur Veloz kalo dari gua sih Veloz merasa karena suaranya kelentang-kelentang iya ini lebih brrrr tapi Xpander memang lebih kedap lebih kedap dari Xpander ga? kayaknya mirip-mirip deh mirip-mirip sih kayaknya mirip-mirip sebenernya iya suaranya sama dari luar rrrr gitu yaudah hasilnya segini kita sebutin dulu harga setiap mobil ya iya ternyata gua yang paling murah nah ini juga sama iya berapa emang ini? 307,1? ya ini 307,1? nomor 1 sama yang paling murah oh sama iya 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 yang itu dong paling mahal ini 331 juta 100 ribu rupiah iya gua jawab banget ya? 20 jutaan loh buat apa tuh nambah segitu? mewahnya lah ambient light terus sama chrome chromean mahal ini kurang mewah apa? iya juga ya ada yang mirip juga ya? tss? ada oh iya iya lengkap itu yang ada pas ya ya buat apaan tss? oh iya juga gua juga ga kepake asli iya kan? ini kenyamanan lu dapetin disini iya ga? berkualitas iya lu kalo beli 2 minggu dateng mobilnya iya kan? beli sekarang 2 minggu dateng lu beli sekarang delivernya kapan? masih baru beda 1 bulan ya? masih baru masih lama delivernya iya tuh gapapa gua memang ya fitur memang sedikit lah ga begitu banyak yang penting ada ya tapi ini kan masih baru ini aja belum delivery iya ini kalo orang punya duit nih segini dia mau beli mobil mana lebih duluan? ya ini duluan dong mendingan lu nunggu lebih lama lebih bagus lah ga lah kalo desain gua ini dashboard dan keren ini ini juga bagus tadi kagak ini bagus aja ini keren harganya sebenernya lebih mahal kalo opsinya gimana? ada opsinya oh iya ini ada option ini ga ada captain seat dan ga ada 2 tone roof ya bisa nambah kalo mau captain seat nambah 1 juta kalo kita ngomongin varian paling termahal ya dia gua lebih murah ini gua paling termahal nih sekarang tapi ada apa? ga ada ga ada apaan sih ada lah ada apa? ada expander mobil terjual yang lumayan banyak sering baling VELOS banyakannya siapa? eh slider kan? tapi kan VELOS emang posisinya niche iya iya dan ini jangan salah walaupun mahal belinya Indian juga udah langsung dateng ini 2 minggu dateng jadi bagaimana untuk anda video ini sampaikan di kolom komentar apakah anda tim expander? atau tim stargazer? gua dong atau gua tim VELOS? tim stargazer ya pasti silahkan sampaikan di kolom komentar dan yang pasti jangan lupa subscribe sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya nanti Terima kasih.